Seorang wanita di Brasil nikahi boneka hingga memiliki anak, seorang wanita asal Brasil, Mirifone Rocha Moraes, menjadi sorotan dunia setelah menikahi boneka kain bernama Marcelo pada Desember 2021 lalu. Kisah pernikahannya itu sempat menjadi kontroversi, namun Mirifone tetap teguh pada pendiriannya. Seorang wanita di Brasil nikahi boneka hingga memiliki anak, Mirifone mengaku jatuh cinta pada Marcelo saat pertama kali ibunya memberikan boneka tersebut kepadanya. Cinta pada pandangan pertama, begitu ucapnya. Mirifone kemudian menggelar pernikahan mewah dengan Marcelo pada 20 Desember 2021. Pernikahannya di Brasil dihadiri oleh sekitar 250 tamu undangan, tak berhenti sampai di situ. Mirifone juga mengaku telah melahirkan anak dengan Marcelo. Pada 21 Mei 2022, dia mengumumkan kelahiran anak kembarnya, Marcela dan Emilia. Mirifone mengatakan bahwa dia sangat bahagia dengan kehidupan rumah tangganya bersama Marcelo dan anak-anaknya. Dia juga berharap bahwa kisahnya dapat menginspirasi orang lain untuk menerima orang-orang yang berbeda. Kisah Mirifone, gadis Brasil yang menikah dengan boneka itu tentu saja mengundang berbagai komentar dari masyarakat. Ada yang mendukung, namun ada pula yang menentang, mereka yang mendukung Mirifone mengatakan bahwa dia berhak untuk bahagia, terlepas dari siapa yang menjadi pasangannya. Mereka juga mengatakan bahwa Mirifone tidak merugikan siapapun dengan pernikahannya tersebut. Sementara itu, mereka yang menentang Mirifone mengatakan bahwa pernikahannya dengan boneka adalah hal yang tidak wajar. Mereka juga mengatakan bahwa Mirifone telah mengalami gangguan mental. Menanggapi komentar-komentar tersebut, Mirifone mengatakan bahwa dia tidak peduli. Bahkan, Mirifone mengatakan bahwa dia hanya ingin hidup bahagia bersama Marcelo dan anak-anaknya. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku hanya ingin hidup bahagia, kata Mirifone. Terima kasih. Terima kasih.